Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi teman-teman Nah di kesempatan kali ini saya lagi menjawab ya Beberapa pertanyaan dari teman-teman Seiring perjalannya waktu ya Sudah banyak yang menguasai penggunaan openware Tentunya di SDB teman-teman Nah beberapa pertanyaan diantaranya Sudah bisa saya jawab dan masih banyak yang belum bisa saya jawab Nah di kesempatan kali ini saya akan menjawab salah satunya lagi Yaitu cara menghapus firmware yang ada di IMMC ya teman-teman Jadi misalkan sudah pernah di install ke IMMC Atau internal memory dari SDB Kemudian pengen dihapus seperti itu ya teman-teman Mungkin pengen dikosongin aja ya Padahal kan sebenarnya meskipun tidak dikosongkan ya Jika ingin digunakan kembali Tinggal ditimpa Tetapi jika teman-teman ingin menghapusnya dulu sebelum ditimpa Ya justru lebih bagus ya teman-teman Karena itu berarti membersihkannya dulu Nah baik disini kita masuk ke sistem ya Kemudian kita ke disk manager dulu ya teman-teman Ke disk manager Nah disini bisa kita lihat Berhubung saya menggunakan memory card Berkapasitas 4GB Dan tentunya tidak terdeteksi secara full ya Seperti halnya Semua perangkat penyimpanan ya Tidak terdeteksi secara full Nah disini bisa kita lihat 3,72 berarti ini adalah IMMC yang 4GB teman-teman Sedangkan yang dibawah ini adalah 7,28GB Berarti ini dibulatkan menjadi 8GB ya Berarti internal memory Nah untuk membedakan Jika teman-teman misalkan menggunakan juga SD card yang berkapasitas 8GB juga ya Istilahnya sama dengan kapasitas internal atau IMMC Itu cara membedakannya dengan cara melihatnya disini teman-teman ya Biasanya MMC BLK1 Atau MMC BLK1 Apa? Sorry ya MMC BLK1 Atau MMC BLK0 Itu biasanya adalah SD card Karena yang pertama terdeteksi teman-teman Jadi seperti itu ya Karena booting awalkan SD card Berarti dia akan berada di posisi pertama Jadi teman-teman tinggal perhatikan Jika disini Misalkan MMC BLK0 Atau MMC BLK1 Berarti ini adalah hard disk teman-teman ya Kemudian disini yang kedua Berarti itu tentunya sudah IMMC Jika tidak ada perangkat penyimpanan lain yang tersambung ya Misalkan ada hard disk atau flash disk ya Seperti itu Jadi misalkan Kalau hanya SD card Nah akan begini posisinya teman-teman Nah baik Caranya Bisa kita edit disini teman-teman ya Bisa kita edit disini Ini bisa dihapus Di remove Karena ini adalah partisi MMC BLK2 ya Yang dibagi menjadi 2P1 Sampai 2P4 teman-teman Berarti ada 4 partisi disini Ini bisa dihapus Atau bisa dipormat juga Terserah teman-teman nantinya Akan tetapi Sebelum menghapusnya disini Ini tidak bisa ya teman-teman Ini harus diaktifkan dulu Diaktifkan dulu dengan cara Seperti ini teman-teman Kita ke scroll ke bawah ya Nah perhatikan baik-baik Jangan lupa ya Jangan sampai teman-teman salah hapus ya Jadi pastikan dulu IMMC nya di MMC BLK berapa teman-teman ya Jadi saya sudah pastikan disini adalah IMMC BLK2 Nah maka akan mengikuti nanti Partisi P1 P2 P3 Dan P4 Seperti itu ya Nah disini Bisa kita perhatikan yang pertama ini BLK1 P2 Berarti ini bukan ya teman-teman Jadi harap hati-hati disini ya 1 P2 Ini juga 1 P1 Berarti bukan teman-teman Karena masih BLK1 ya Nah yang di bawah baru bisa teman-teman MMC BLK2 P4 P2 P3 Dan P1 Nah yang keempat ini Adalah internal memory Atau IMMC Nah untuk menghapusnya Di tombol edit tadi Kita harus unmount dulu disini teman-teman Atau you mount dulu ya Jadi caranya tinggal klik seperti ini Oke Kemudian berikutnya Jangan lupa diperhatikan baik-baik MMC BLK2 P3 Sampai 2 P4 Di kasus saya ya disini teman-teman Mungkin saja teman-teman ada sampai BLK5 Atau BLK3 aja ya Tergantung dari partisi yang ada di IMMC nya teman-teman Nah ini masih tersisa 2 Saya unmount lagi terus Terakhir ya Nah seperti itu teman-teman Jadi yang tersisa hanya BLK1 ya P1 dan P2 nya Selanjutnya kita kembali kesini Untuk mengedit teman-teman ya Nah maka dengan demikian Ini sudah bisa kita hapus Atau remove Bisa juga kita format teman-teman ya Jadi bisa di format Ada BTI RFIS Atau kita pengen ganti ya Pengen ganti ekstensi formatnya Seperti apa Ada XT4 Ada DTRFS Seperti itu ya teman-teman Jadi Nah disini saya hanya ingin memperlihatkan Cara menghapusnya Karena disini masih kita lihat Bahwa disini ada terpartisi ya Sama persis dengan Model partisi yang di SD card Nah oke kita lanjut untuk menghapusnya Langsung saya remove Seperti ini Semua ya teman-teman Nah semua saya remove Oke Nah ini sudah ya teman-teman Nah berarti Kita klik back Nah disini sudah kosong teman-teman Jadi meskipun teman-teman Reboot akan terus-terus Seperti ini Sudah kosong ya Jadi seperti itu Ini sudah bisa ditulisi kembali teman-teman Bisa langsung di install Lewat Lewat Amlogic Service ya Jadi Memang sih lebih bagusnya seperti ini Karena dibersihkan dulu ya Takut ada yang tersisa Atau bagaimana Seperti itu teman-teman Meskipun Tetap-tetap ada Proses format ya Sebelum penulisan Yang dilakukan oleh Amlogic Service Akan tetapi Jika ingin Lebih yakin ya Meyakinkan ya Seperti ini teman-teman Kita tinggal hapus dulu Seperti ini Bahkan ini bisa kita format lagi ya Bisa kita bikin Satu Satu Apa namanya Bisa kita partisi kembali Seperti ini teman-teman Nah ini sudah menjadi satu partisi lagi Tapi Keseluruhan Nah ini bisa saya format Misalkan XT4 Atau BTRFS Nah Langsung Oke Seperti itu teman-teman ya Ini saya tidak hapus Tapi saya format Ini akan berubah menjadi warna Berwarna Sesuai dengan warna formatnya Teman-teman ya Oke Seperti itu Untuk Menghapus Firmware Atau OpenWRP Yang sudah tersimpan Di INMC Oke Saya rasa cukup sampai disini ya Teman-teman Terima kasih banyak Mudah-mudahan bermanfaat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax